Pertemuan resesi ini, umumnya mereka menyampaikan beberapa aspirasi itu terkait dengan pembangunan fisik, kemudian pembangunan sumber daya manusia, dan pembangunan terkait dengan bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika. Beberapa hal yang sudah disampaikan tadi, karena yang hadir di sini tadi ada organisasi katakanlah Basnas dari Majelis Sulama dan DMI, mereka menyampaikan bahwa mereka ini adalah organisasi yang didasarkan atas suatu undang-undang, sesudah perintah undang-undang, mereka itu mendapatkan biaya operasional melalui dana hibah dari Pemda. Nah selama ini kan hal itu belum terwujud. Melalui pertemuan resesi ini mereka menginginkan baik dari Basnas, MUI maupun DMI mengharapkan agar ada perhatian dari pihak pemerintah untuk memberikan bantuan operasional, karena permintaan ini bukan permintaan yang muluk-muluk, dianggarkan di APBD. Dan akan kami lanjutkan ini dan mudah-mudahan dapat diterima di tingkat pembahasan anggaran eksekutif pada saat penetapan APBD 2020. Kemudian terkait dengan keinginan masyarakat, terutama persoalan kebersihan. Kebersihan ini kan berdampak buruk terhadap lingkungan, terutama drainase kalau kita tidak disiplin membuang sampah dengan baik dan benar. Kalau kita buang ke kali-kali, maka itu menghambat dan berdampak pada menemukan banjir itu sendiri. Sehingga kita berharap ini dapat ditindaklanjuti. Makanya saya melihat dan ingin mempertanyakan perda tentang kebersihan ini sudah sejauh mana dilaksanakan oleh pihak pemerintah ini. Karena perda itu sudah ada, sehingga mohon agar bisa diperhatikan terutama penegakan hukum perda itu kan ada di tangan Satpol PP. Kita berharap Satpol PP mengambil peranan dalam hal kebersihan ini. Dan kita harapkan kota Timika ini menjadi kota yang bersih, jangan mendapatkan predikat kota sampah. Kita juga menghimbau kepada warga untuk disiplin. Sampai jumpa di video selanjutnya.